Perjuangan siswa-siswi SD Inpres 109 Perumnas dalam lomba cerdas jermat di tengah pandemi COVID-19 berhasil meraih juara 1 dengan membawa pulang piala bergilir sebagai piala bergensi antar siswa SDC Kota Sorong. Ajang bergensi LCC tingkat SD Madrasa Ibtidaya Kota Sorong yang diselenggarakan di Aula SD Moria Kota Sorong 23 hingga 24 Maret lalu menjadi catatan sejarah SD Inpres 109 Perumnas yang mampu menyisikan pesaing hingga rival SD swasta Bonafit D. Kota Sorong selama ini. Guru pembimbing SD Impres 109 Perumnas, Natsir Weil serta Kepala Sekolah Mari Yatin mengaku cukup bangga dengan prestasi yang diraih beserta didik yang berhasil menjuarai lomba cerdas jermat yang diwakili siswa di antaranya Mutiara Angelika Sitanala, Brilian Epenetus Huta Barat serta Stella Charmenita Solotang. Jauh-jauh sebelumnya untuk menghadapi singkat gugus maupun kota ini kami diperintahkan atau kepala sekolah lewat satu bentuk surat SK yaitu tim karena tanpa tim ini kita tidak bisa berbuat apa karena ada orang yang punya kelebihan dan kekurangan. Nah di tim ini kami saling mengisi dengan kelebihan kami masing-masing pada anak-anaknya maka inilah hasil yang bisa kami tunjukkan tahun ini. Persiapannya dilakukan berapa lama ini Pak? Kami kurang lebih bersiapan tiga bulan terakhir ini karena pandemi jadi kami juga mengatur waktu sehingga pembinaan anak ini rutin. Setiap bulan sekolah kami pakai berapa lebih dua jam. Jadi mereka dijemput oleh orang-orang. Ketika SDNP sendiri mendapatkan juara satu sendiri Pak, bagaimana perasaan dari guru dan kepala sekolah dan sebagainya Pak? Kami semua merasa berbahagia apalagi momen hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun depan sekolah kami yang ke-57. Mudah-mudahan ini adalah satu rahmat yang karunia yang kami tak duga sebelumnya. Tapi inilah kuasa Tuhan yang maha kuasa. Sehingga kali ini semua ini yang diberikan oleh Tuhan yang maha kuasa. Kepala SD Impress 109 Perumnas Mari Yatin kepada media mengaku bangga dengan torehan prestasi yang diraih anak didiknya. Terutama prestasi siswa yang mampu memberikan kado terindah yang bertepatan dengan hari jadi dirinya yang jatuh pada tanggal 24 Maret lalu. Dirinya juga berharap apa yang menjadi perjuangan mutiara Angelika Sitanala bersama rekan-rekannya mampu ditularkan pada siswa SD kelas 5 berikutnya yang akan mempertahankan juara satu umum serta piala bergilir pada momen LTC kota di tahun berikutnya.